Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekarang membahas tentang antipartikal Peningkatan yang kuantum non-relativistik secara lengkap diselesaikan dalam periode yang sangat singkat yaitu 1923-1926, jadi hanya 3 tahun Tapi versi relativistik terbukti merupakan masalah yang jauh lebih sulit Versi besar pertama adalah penemuan birak pada tahun 1927 Birak mengambarkan elektron bebas dengan energi yang diberikan oleh persamaan relativistik yaitu E kuadrat dikurang P kuadrat C kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 Tapi persamaan ini memiliki fitur yang sangat meresahkan Untuk setiap solusi energi positif E sama dengan plus akar P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 Diizinkan solusi yang bersesuaian dengan energi negatif Yaitu E sebandingan minus akar P kuadrat C kuadrat tambah M kuadrat C pangkat 4 Hal ini berarti mengingat kecenderungan alami setiap sistem untuk berevolusi ke arah energi yang lebih rendah Sifat alami setiap sistem apapun itu selalu berevolusi ke arah energi yang lebih rendah Maka elektron harus bergerak menuju keadaan yang makin negatif Yang dalam prosesnya akan memancarkan energi dalam bentuk foton dalam jumlah yang tak terbatas Untuk menyelamatkan persamanya Dirak mengusulkan resolusi yang berlian tapi kurang masuk akal Dia mendalilkan bahwa semua keadaan dengan energi negatif diisi oleh lautan elektron yang tak terbatas Jadi semua keadaan energi negatif diisi oleh lautan elektron yang tak terbatas Karena laut itu selalu di sana dan seragam sempurna Tidak ada gaya total neto pada apapun Dan kita biasanya tidak menyadarinya Karena laut itu selalu seragam sempurna Tidak ada gaya total neto pada masing-masing elektron Dan karenanya kita biasanya tidak menyadarinya Tidak kemudian menerahkan prinsip penyecualian Pauli Dia mengatakan bahwa tidak ada dua elektron yang dapat menempati keadaan yang persis sama Untuk menjelaskan mengapa elektron yang kita amati terbatas pada keadaan energi positif Tetapi jika ini benar Lalu apa yang terjadi ketika kita menanamkan ke salah satu elektron di laut Suatu energi yang cukup untuk menjatuhkannya Tidak ada energi positif Jadi misalnya kita di laut elektron itu Di lautan elektron Kita tanamkan ke salah satu elektron Sejumlah energi yang cukup untuk menyebabkan energinya positif Untuk menjatuhkannya ke energi positif Artinya meloncatkan sebenarnya dari bayangan kita Lalu itu di bawah, diloncatkan ke atas Ketika kita beri suatu energi Yang cukup menyebabkan dia meloncat ke energi positif Apa yang terjadi? Elektron yang melompat ke energi positif tersebut Akan meninggalkan lubang positif di laut negatif Karena awalnya laut semuanya negatif Kemudian ada satu elektron yang meloncat Elektron itu kan sesuatu yang negatif Keluar dari laut itu Berarti tentu timbul ada sebuah lubang positif Karena yang awalnya ada negatif Sekarang negatif itu hilang Dan itu menjadi lubang yang lebih positif dari yang lain Darah kosong akibat elektron yang telah melompat di laut Akan ditaksirkan sebagai muatan netopositif di lokasi itu Darah kosong akibat elektron melompat itu Itu ditaksirkan sebagai muatan netopositif di lokasi itu Dan ketidakhadiran energi negatifnya Akan dilihat sebagai neto energi positif pada lubang tersebut Jadi kita punya Sekarang dengan adanya sebuah elektron yang melompat Tidak ada positif Maka laut yang awalnya Ada terisi oleh salah satu elektron yang melompat tadi Yang sebelumnya ada sekarang tidak ada Maka akan timbul lubang di sana Seperti kita mencongkel sepatu dari tanah Akan timbul lubang Nah lubang itu tentu adalah lubang yang berenergi positif Karena sebelumnya berasal dari elektron yang negatif Jadi adanya muatan netopositif atau energi netopositif di lokasi tertentu di laut Dapat dipanah sebagai lubang di laut negatif Dengan demikian Karena lubang bermuatan dan berenergi positif Maka lubang di laut akan ditaksirkan seperti partikel biasa Dengan energi positif dan muatan positif Jadi dibayangkan di laut Lubang yang ditinggalkan oleh elektron tadi Akan bisa ditaksirkan sebagai partikel biasa Yang berenergi positif dan bermuatan positif Karena lubang tinggalkan tadi adalah lubang yang harusnya berenergi positif Berarti sebenarnya Sekadangkan kita bayangkan Di laut Yang elektronnya tadi Yang krisis semua elektron Berumatan negatif dan energi negatif Monet adalah salah satu yang meloncat keluar dari laut itu Berarti di lokasi dia sebelumnya berada tadi Menjadi berumatan positif Dan membuat energi positif Nah itu Lubang yang ditinggalkan itu bisa ditaksikan sebagai Buatan positif dan membuat energi positif Seperti layaknya elektron dan kohl Pada semikonduktor Dirak pada awalnya berharap lubang itu mungkin proton Tapi segera tampak bahwa mereka harus membawa masa yang sama Tentu masanya harus sama Matan elektron dengan proton sama Tapi pasti masa tidak sama Elektron itu sendiri 2000 kali lebih ringan dari proton Jadi terlalu ringan untuk menjadi proton Tidak ada partikel seperti itu dikenal pada saat itu Dan dirak tampaknya Dan teori dirak tampaknya bermasalah Apa yang bisa tampaknya cacat pada fatal pada tahun 1930 Namun berubah menjadi kemenangan spektakuler pada akhir 1931 Dengan penemuan positron dan oleh Anderson Jadi Anderson menemukan positron Kembaran dari elektron Itu kembaran positif oleh elektron Dengan atribut yang tepat seperti yang diperlukan dirak Jadi masanya sama Ukurannya sama Berlaku sama Cuma Muatannya negatif Pada tahun 1940an Stackelbert dan Feynman memberikan interpretasi yang lebih sederhana Dan lebih meyakinkan tentang energi negatif Dalam formulasi Feynman-Stackelbert Solusi energi negatif Diekspresikan kembali sebagai keadaan energi positif Dari partikel yang berlawanan Jadi Menurut Feynman dan Stackelbert Solusi energi negatif Diekspresikan sebagai Keadaan energi positif Dari partikel yang berlawanan Ini adalah positron Elektron dan positron muncul Pada pejakan yang sama Dan tidak perlu Gunakan konsep lawatan elektron Dirak atau lubang Terusnya Jadi Yang dimaksud energi negatif Dari Solusi persamaan dirak Yang I sama dengan Min akar C kuadrat-C kuadrat Tambah F kuadrat-C kuadrat Tadi Minnya itu negatifnya itu Bisa diekspresikan sebagai Energi positif dari Positron Yang Berlawanan dari elektron Sementara itu Ternyata dualisme Dalam persamaan dirak Adalah fitur kuantum Yang mendalam Dan universal Dalam teori medan Mana Untuk setiap jenis partikel Harus ada Anti-partikel yang sesuai Dengan masa yang sama Tetapi Muatan isi berlawanan Positron Kalau begitu adalah Anti-elektron Ya sebenarnya pada prinsipnya Sepenuhnya kewenangan kita Dan menyebutkan partikel Dan yang anti-partikel Kita juga bisa Katakan bahwa elektron Adalah anti-positron Tapi karena ada Banyak elektron di sekitar kita Dan tidak Begitu banyak positron Kita cenderung Menganggap elektron Sebagai materi Dan positron Sebagai Anti-materi Anti-proton Atau berubatan negatif Pertama kali diamati Anti-proton Yaitu proton Yang berubatan negatif Pertama kali diamati Secara eksperimental Di Bifatron berkelit Tahun 1955 Dan anti-neutron Netral Ditemukan Di fasilitas yang sama Tahun berikutnya Jadi ada anti-proton Anti-proton berarti Berubatan negatif Karena proton positif Maka anti-proton Berubatan negatif Kemudian ada Pula anti-neutron Netron itu kan netral Antinya juga Sama netral Pertama Ada konstruksi yang Berbeda antara keduanya Yang berlawanan Ya Notasi standar Untuk anti-partikel Biasanya adalah Overbar Overbar Atau Apa namanya itu Baris atas Nah Digambarkan P Baris atas Perbar atas Ya kan Tentunya P Menggambarkan proton Dan P bar Menggambarkan Anti-proton Jadi ke anti-partikel Digambarkan overbar N-neutron N-neutron N-bar Itu adalah Anti-neutron Itu secara umum Ya standar Bukan standar Tapi dalam Beberapa kasus Ya Itu Agak sulit Terkait dengan Terkait dengan Menspesifikasikan Muatan Banyak Orang Menuliskan E plus Untuk positron Bukan E bar Dan Mu plus Untuk Anti-muon Bukan Mu bar Ya Karena orang Sudah Tahu bahwa Elektron Untuk muatan Negatif Jadi untuk Muatan Itu Orang lebih suka Mengambarkan plus Minus Beberapa Partikel Netral Adalah Anti-partikelnya Sendiri Ya kan Contohnya Foton Dengan anti-foton Itu Itu Sama Jadi boleh Katakan Foton itu Tidak ada Anti-partikelnya Atau bisa Katakan Foton Anti-partikelnya Ya Foton itu Sendiri Ya Jadi yang unik Adalah Foton Satunya Persis Sama Dia Dengan Antinya Foton Dengan Anti-foton Itu persis Sama Ya Kita bisa Melihat Bagaimana Anti-notron Berbeda Secara fisika Dari neutron Padahal Keduanya Tidak Sama-sama Tidak Bermuatan Tapi Bagaimana Cara Membedakan Antara Antara Neutron Dengan Neutron Ya Jawabannya Adalah Bahwa Neutron Membawa Bilangan Kuantum Di samping Muatan Contohnya Bilangan Baryon Yang berbeda Tanda Dengan Anti-partikelnya Jadi Bilangan Baryon Untuk Proton Berlawan Tanda Dengan Bilangan Baryon Dengan Anti-proton Bilangan Untuk Neutron Itu Berlawan Tanda Dengan Bilangan Baryon Dengan Anti-neutron Begitu Juga Walaupun Muatannya Nol Atau Netral Tapi Sebenarnya Neutron Itu Mempunyai Struktur Neutron Strukturnya Adalah Positif Di tengah Dan Muatan Negatif Di permukaan Jadi Muatan Positif Yang di tengah Dan Muatan Negatif Di permukaan Neutronnya Sebaliknya Anti-neutron Negatif Yang di tengah Dan Muatan Positif Di permukaannya Begitu Juga Dipolmagnet Berlawanan Jadi Dipolmagnet Juga Punya Tanda Yang Berlawanan Untuk Antara Proton Dengan N-neutron Dengan Ante-neutron Terdapat Prinsip Umum Dalam Fisika Partikel Terkait Dengan Crossing Simetri Kita Coba Bayangkan Sebuah Reaksi A Ditambah B Yang Menghasilkan C Ditambah D Jadi Interaksi A Tambah B Menghasilkan Partikel C Ditambah D Seandainya Ini Kita Bayangkan Interaksi Ini Terjadi Akhirnya A tambah B Bisa Berhasil C tambah D Maka Setiap Partikel A, B Mampun C, D Itu bisa Saling Crossing Dari Sisi Ke Sisi Yang Lain Nah Ketika A Ber Crossing Ke D Ke Sisi Sebelah Kanan Itu A Menjadi Antipartikel B Lain B Loncat Atau Crossing Ke Sebelah Kanan Maka B Menjadi B Bar Atau B Antipartikel C Crossing Ke Sebelah Kiri Maka C Menjadi Antipartikel Itu juga D Crossing Sebelah Kiri D Menjadi Antipartikel Jadi Setiap Crossing Dari Satu Sisi Ke Sisi Yang Lain Itu Akan Membentuk Antipartikel Jadi Berubah Menjadi Partikel Menjadi Antipartikel Nah Contohnya Yang disingkan Ini A Awalnya A tambah B Menjadi C tambah D Itu Boleh D Tulis A Menjadi B Antipartikel Tambah C Tambah D Atau A Tambah C Antipartikel Sama Dengan B Antipartikel Tambah D Atau C Antipartikel Tambah D Antipartikel Sama Dengan A Antipartikel Tambah B Antipartikel Itu Itu Secara Umum Terkait Dengan Crossing Simetrinya Bahwa Ketika Sebuah Partikel Meloncat Ke Sisi Yang Berlawanan Maka Partikel Itu Berubah Menjadi Antipartikel Nah Tapi Ada Prinsip Utama Yang Membatasi Peluang Crossing Itu Ada Prinsipnya Adalah Prinsip Ketekalan Energi Jadi Prinsip Ketekalan Energi Setiap Partikel Boleh Pindah Ke Sisi Yang Lainnya Asal Pemindahan Itu Perpindahan Partikel Tidak Melanggar Prinsip Ketekalan Energi Contohnya Jika A Lebih Ringan Dari Jumlah B C Dan D Maka Peluruhan A Menjadi B Bar Atau B Antipartikel Tambah C Tambah D Itu Tidak Mungkin Terjadi Begitu Juga Jika A Dan C Ringan Sementara B Dan D Berat Maka Reaksi A Ditambah Antipartikel C Sama Dengan B Antipartikel B Tambah D Tidak Mungkin Jadi Kecuali Ada Energi Genetik Dari A Atau C Yang Mencapai Nilai Tertentu Sehingga Energinya Cukup Untuk Masukkan Reaksi Itu Jadi Sehingga Memungkinkan Reaksi A Tambah C Menjadi B Tambah D Jadi Walaupun A Dan C Lebih Ringan Sementara B Dan D Lebih Berat Tentu Yang ringan Tidak Mungkin Menjadi Yang berat Tapi Kalau Di awalnya Mereka Ada Energi Genetik Di mana Energi Genetik Berubah Menjadi Masa Nantinya Maka Reaksi Itu Dimungkinkan Atau Reaksi A Tambah C Bar Menjadi B Bar Tambah D Dimungkinkan Jadi Unifikasi Teori Relativitas Khusus Dengan Mekanika Quantum Memberikan Kita Simetri Materi Dengan Anti Materi Sekarang Kita Mbahas Tentang Inetri No Nah Sebagai Salah Satu Mata Rantai Dari Sejarah Fisika Partikel Kembali Pada Tahun 1930 Sebuah Persoalan Muncul Dalam Studi Fisika Nuklir Terkait Dengan Peluruhan Beta Peluruhan Partikel Beta Dalam Peluruhan Beta Sebuah Inti Radioaktif A Akan Bertransformasi Menjadi Inti yang Lebih Ringan Itu B Dan Melancarkan Sebuah Elektron A Berubah Menjadi B Plus E Min Contohnya A Itu adalah Neutron Berubah Jadi Proton Ditambah E Minus Elektron Nah Ketekalan Energi Mengharuskan Bahwa B Adalah Sebuah Muatan Yang Lebih Positif Dari A Jadi Bersekalan Ketekalan Muatan Maka Tentu B Lebih Positif Daripada A Nah Pada Contoh Ini Contohnya Proton Positif Yang A Diwakili oleh Neutron Itu Netral Jadi Ketekalan Muatan Mengharuskan B Ini Lebih Positif Dibanding A Nah Energinya Adalah I Semandingkan Ma Kuadrat Dikurang Mb Kuadrat Tambah Mc Kuadrat Berdua Ma Dikali C Kuadrat Ya kan Ini Ya Energi Itu Harusnya Benilai Tetap Ya kan Energi Ini Harus Benilai Tetap Nah Energi Harusnya Benilai Tetap Tapi Saat Percobaan Dilakukan Ditemukan Bahwa Elektron Yang dipancarkan Miliki Energi Yang Bervariasi Jadi Elektron Yang dipancarkan Miliki Energi Yang Bervariasi Seharusnya Dia Benilai Tetap Nah Persamaan ini Hanya menentukan Energi elektron Maksimum Untuk proses Puluhan beta Tentu Ini hasil Yang Tentu saja Sangat Mengganggu Nah Niels Bohr Niels Bohr Untuk Bukan untuk Pertama kalinya Teras siap Untuk meninggalkan Hukum Ketekalan Energi Jadi Alif Niels Bohr Sudah siap Meninggalkan Hukum Ketekalan Energi Karena Ternyata Dalam Keluruhan beta Energi Sebelum Meluruh Dengan Energi Setelah Meluruh Itu Tidak Sama Ya Ternyata Elektron Yang dipancarkan Memiliki Energi Yang Bervariasi Nilai Elektron Dipancarkan Ini Energi Dari Elektron Ini Bervariasi Tentunya Karena Bervariasi Nilai Total Energi Ini Tidak Sama Dengan Ini Lagi Misalnya Ini Sepuluh Ini Delapan Ini Dua Tapi Ini Tetap Lapan Ini Bisa Tiga Ini Ini Bisa Elektron Ternyata Bisa Bervariasi Bisa Satu Bisa Satu Setengah Misalnya Tidak Lagi Sama Dengan N Yang Awalnya Energinya Sepuluh Ini Harusnya Delapan Ini Harusnya Dua Jadi Dicoba Berapa Kalipun Harusnya Seperti Itu Kalau Konsep Kekalan Energi Berlaku Nah Ternyata Tidak Ternyata Tidak Yang Protonya Energi Tetap Tapi Elektron Ternyata Bervariasi Energinya Inilah Yang Mengganggu Ini Yang Mengganggu Menjadi Bahan Pemikiran Yang Sangat Mengganggu Pada Saat Itu Oleh Banyak Fisikalan Makanya Nels Bord Siap Bukan Untuk Pertama Kali Katanya Dia Siap Untuk Meninggalkan Hukum Kekalan Nelgi Artinya Ya Mungkin Energi Sesungguhnya Tidak Kekal Itu Nels Bord Itu Apalagi Dengan Kenyataan Adanya Variasi Dari Sinar Partikel Beta Yaitu Elektron Negatif Yang Dampilkan Kena Interasi Inti Ini Nah Tapi Untungnya Pauli Mengambil Pandangan Yang Lebih Biaksana Mengusulkan Bahwa Pasti Ada Partikel Lain Dipacarkan Bersama Dengan Elektron Yang Tidak Terdeteksi Dan Memiliki Energi Yang Hilang Itu Nah Ini Jadi Ternyata Ada Elektron Yang Energinya Tidak Seharusnya Misalnya Harusnya Dua Ternyata Jadi Satu Setengah Berarti Ada Setengah Energi Itu Berdasar Dari Partikel Lain Tapi Tidak Terdeteksi Saat Itu Nah Partikel Misterius Itu Harus Netral Karena Konsep Ikalan Muatan Harus Terpenuhi Dan Poli Mengusulkan Untuk Menyebut Sebagai Neutron Poli Menyebut Sebagai Neutron 1930 Kegasan Poli Disabut Dengan Skeptis Dan Pada Tahun 1932 Malah Ketwick Telah Lebih Dulu Menggunakan Nama Itu Untuk Partikel Ketunuhannya Namun Dan Berikutnya Fermi Menyajikan Teori Peluruhan Beta Yang Memasukkan Partikel Poli Dan Terbukti Sangat Sukses Sehingga Saran Poli Harus Dianggap Serius Dari Kenyataan Bahwa Energi Elektron Yang Diamati Berkisar Sebesar Nilai Yang Diberikan Dalam 1 7 Poli Tadi Berarti Partikel Baru Sangat Mendekati Energi Cahaya Sejauh Yang Kita Tahu Masanya Hampir Nol Fermi Menyebutnya Netrino Jadi Kalau Pauli Mengusulkan Neutron Padahal Neutron Sebelumnya Sudah Dipakai Leket Nah Pauli Menyebutkan Netrino Untuk Alasannya Akan Dibahas Sebentar Lagi Kita Menyebutnya Anti Netrino Jadi Sesungguhnya Kalau Menyebutnya Netrino Tapi Sesungguhnya Yang Dijemukan Atau Yang Diteorikan Mula-mula Ini Itu Sebenarnya Adalah Anti Netrino Ya Jadi Dalam Terminologi Modern N Peluruhan Partikel Beta Adalah Seperti Ini N Berubah Menjadi P Plus Tambah N Minus Tambah Anti Netrino Nah Kenapa Anti Netrino Bukan Netrino Nanti Kita Bahas Jadi Netron Berubah Menjadi Proton Plus Netron Plus Anti Netrino Sekarang Kita Lihat Bukti Eksperimen Keberadaan Netrino Ya Perhatikan Gambar Ini Ada Pion Nah Ini Gejak Pion Bergerak Kemudian Muncul Ini Ada Muon Nah Jadi Pion Bergerak Kanan Tiba Muncul Titil Muon Yang Memutus Sudut Sekitar Semuang Turjat Terhadap Arah Pion Asli Dan Bukan Hasil Tabrakan Ya Tabrakan Dengan Atom Akan Masyidkan Jejak Dalam Emulsi Dan Tidak Dapat Masyidkan Dilakukan Tiga Lus Tiba Tiba Ini Ada Satu Yang Aneh Dalam Pion Ini Pion Sudah Pion Bergerak Tiba Pion Bergerak Tiba Tiba Muncul Nitrino Muncul 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 Muon Dengan Arah Jadi Ini Pion Yang Kembali Ini Ada Pion Yang Bergerak Ke Kanan Tiba Tiba Muncul Muon Yang Tiga Lurus Amper Tiga Lurus Terhadap Pion Asli Dan Ini Bukan Hasil Tabrakan Bukan Hasil Tabrakan Pion Dengan Atom Tabrakan Dengan Atom Akan Meninggalkan Jejak Dalam Emosi Ini Tidak Ada Jejak Emosi Dan Dapat Masukkan Belokan Terus Tiba Apa Apa Yang Di Indikasikan Adalah Beberapa Partikel Lain Diproduksi Dalam Peluruhan Pion Jadi Bukan Setabrakan Tapi Menurutkan Indikasi Adanya Beberapa Partikel Lain Diproduksi Dalam Peluruhan Pion Pion Meluruh Selama Proses Peluruhan Diproduksi Beberapa Partikel Lain Sebuah Partikel Partikel Yang Meluruh Tadi Partikel Yang Muncul Dalam Peluruhan Pion Itu Partikel Yang Tidak Meninggalkan Jejak Dalam Emosi Karena Harus Netral Secara Listri Dan Wajar Jika Partikel Sebut Sebagai Netrin Poli Jadi Pion Berubah Menjadi Muon Tambah Netrino Beberapa Bulan Setelah Makalah Pertama Mereka Kelompok Power Menerbitkan Lebih Banyak Gambar Mencolok Peluruhan Pion Dapat Menghasilkan Muon Yang Selanjutnya Meluruh Menjadi Petikel Yang Perumatan Gambar 16 Peluruhan Lanjutan Muon Ini Butuh Waktu Bertantau Untuk Dapat Dipahami Ini Gambar 6 Peluruhan Pion Menjadi Muon Dan Muon Menjadi Partikel Kedua Yang Berumatan Jadi Peluruhan Pion Pion Menjadi Muon Namun Menjadikan Partikel Kedua Yang Berumatan Nah Setelah Dikonformasi Selama Bertahun Tahun Partikel Kedua Ini Ternyata Elektron Ini Pion Meluruh Menjadi Muon Dan Muon Meluruh Menjadi Elektron Nah Karena Muon Ini Berumatan Negatif Maka Harus Ada Juga Produk Netral Dan Kita Dapat Nempak Sebagai Nitrino 6 Kali Ini 2 Nitrino Jadi Ini Pion Muon Kemudian Ini Lagi Elektron Jadi Harus Dibentuk 2 Nitrino Nitrino Awalnya Dari Sini Nitrino Dari Sini Yang Produk Netralnya Yang Tidak Terdireksi Setiap Proses Pembeli Okan Itu Ada Produk Partikel Lain Partikel Itu Partikel Yang Kita Kenal Tadinya Sebagai Nitrino Dan Pada Kasus Ini Tentu 2 Nitrino Jadi Muon Mengasih Elektron Tambah 2 Nitrino Pada Tahun 1950 Ada Bukti Teoritis Yang Menyakinkan Tentang Keberadaan Nitrino Tapi Masih Belum Ada Verifikasi Eksperimental Secara Langsung Suara Skeptis Mungkin Berpendapat Bahwa Nitrino Hanyalah Partikel Murni Hipotetis Yang Fungsinya Hanya Untuk Menyelamatkan Hukum Konservasi Atau Ketalan Itu Orang Skeptis Partikel Tidak Meninggalkan Tidak Tidak Meluru Pada Tidak Ada Yang Pernah Melihat Nitrino Berdekasi Dengan Apapun Alasan Tidak Bawang Nitrino Dapat Dihanggap Berdekasi Sangat Lemah Dengan Materi Jadi Mungkin Ada Tapi Sangat Lemah Dengan Materi Sehingga Tidak Terdeteksi Pada Peluran Muon Dan Dalam Peluran Beta Asli Konservasi Momentum Sudut Juga Membutuhkan Partikel Ketiga Keluar Konservasi Momentum Sudut Juga Harus Menghasilkan Keluar Partikel Ketiga Cukup Independen Dari Konservasi Energi Lepas Dari Konservasi Energi Tapi Gerak Spin Belum Dipahami Saat Itu Dan Bagi Kebanyakan Orang Konservasi Energi Adalah Argumen Yang Menikinkan Sebenarnya Ada lagi Persoalan Kita Dengan Konservasi Membutuh Sudut Tapi Saat Itu Orang Belum Kenal Dengan Belum Paham Tentang Spin Jadi Partikel Netrino Dengan Energi Sedang Saja Dapat Dengan Mudah Melakukan Perjalanan Beribu Tahun Cahaya Netrino Yang Energi Sedang Saja Dapat Dengan Mudah Melakukan Perjalanan Seribu Tahun Cahaya Untuk Memiliki Peluang Deteksi Netrino Kita Membutuhkan Sumber Yang Intens Eksperimen Untuk Mendeteksi Netrino Dilakukan Di Reaktor Nuklir Sungai Savanah Sotcorolin Pada Pertengahan 50-an Pada Eksperimen Ini Cohen Dan Rennes Memasang Tangki Besar Air Untuk Mendeteksi Reaksi Peluang Terbalik Yang Menghasilkan Partikel Beta Teraksi Perluang Terbalik Jadi Netrino Tambah Proton Masihkan Netron Tambah Positron Yang Itu Partikel Beta Beta Positif Jadi Netrino Anti Netrino Tambah Proton Masihkan Netron Tambah Partikel Beta Positif Atau Elektron Atau Anti Antielektron Atau Positron Oke Nah Pada Detektor Pada Detektor Flux Anti Netrino Mereka Telah Berhasil Menghitung Sebanyak 5 Ke 10 Partikel Per Sentimeter Per Segi Per Detik Tapi Bahkan Pada Intensitas Yang Fantatis Ini Mereka Hanya Bisa Berharap Akan Adanya Dua Atau Tiga Event Kemunculan Netrino Setiap Jam Flux Detektor Flux Anti Netrino Mereka Telah Berhasil Menghitung Sebanyak 5 X 10 13 Partikel Bayangkan Berapa Milihan Partikel Per Sentimeter Per Segi Per Detik Itu Banyaknya Partikel Yang Mampu Dideteksi Oleh Detektor Flux Anti Netrino Mereka Tapi Bahkan Pada Intensitas Yang Fantatis Ini Mereka Hanya Bisa Berharap Akan Adanya Dua Atau Tiga Event Kemunculan Netrino Setiap Jam Di Sisi Lain Mereka Mengembangkan Metode Jadi Untuk Menidentifikasi Keluarnya Pozitron Hasil Sebenarnya Mereka Telah Memberikan Konfirmasi Pasti Tentang Keberadaan Netrino Jadi Hasil Sebenarnya Telah Memberikan Konfirmasi Pasti Tentang Keberadaan Netrino Konfirmasi Pasti Tentang Keberadaan Netrino Seperti Yang Kita Sebutkan Sebelumnya Partikel Yang Diproduksi Dalam Peluruan Beta Biasa Adalah Sebenarnya Anti Netrino Itu Konfirmasi Mereka Jadi Partikel Yang Kita Sebutkan Sebelumnya Partikel Yang Diproduksi Dalam Peluruan Beta Biasa Adalah Sebenarnya Anti Netrino Bukan Netrino Tentu saja Karena Sifat Netral Akan Timbul Pertanyaan Apakah Ada Perbedaan Antara Netrino Dengan Anti Netrino Pionetral Seperti Akan Kita Lihat Nanti Adalah Juga Anti Partikel Yang Sini Foton Juga Demikian Jadi Pionetral Adalah Juga Anti Partikel Yang Sini Foton Juga Demikian Anti Netron Seperti Sudah Pasti Sama Dengan Netron Jadi Kita Akan Bertanya Apakah Netrino Sama Dengan Anti Netrino Atau Jika Tidak Perkuti Apa Yang Menyakkan Mereka Jadi Pertanyaan Kita Sekarang Kalau Foton Kita Foton Sama Dengan Anti Foton Pionetral Sama Dengan Anti Pionetral Tapi Apakah Netrino Sama Dengan Anti Netrino Kalau Netron Pasti Beda Dengan Anti Netron Kebaliknya Jadi Properti Apa Yang Membedakan Mereka Pada Akhir Tahun 50-an Devis Dan Farmer Mengajukan Pertanyaan Ini Kedalam Uji Eksperimental Dari Hasil Positif Cohen Dan Ren Kita Tahu Bahwa Reaksi Silang V Neutrino Tambah N Sama Dengan Proton Tambah Elektron Dapat Terjadi Dari Hasil Positif Cohen Dan Ren Kita Tahu Bahwa Reaksi Silang Ini Dapat Terjadi Davies Mencari Analogi Reaksi Menggunakan Antinetrino Neubar Atau Antinetrino Tambah Netron Sama Dengan Proton Tambah Elektron Mencari Reaksi Analog Ternyata Bahwa Reaksi Ini Tidak Terjadi Nah Jadi Reaksi Reaksi Ini Terjadi Dari Cohen Davies Mencoba Reaksi Analog Tapi Pake Antinetrino Ternyata Reaksi Tidak Pernah Terjadi Dan Demikian Mereka Menetapkan Bawantrino Dan Antinetrino Or adalah dua partikel yang berbeda nah kembali pada tahun 1953 Konopinski dan Mahmud telah memperkenalkan aturan sederhana yang indah untuk menentukan apakah reaksi satu dan reaksi yang lain akan berhasil atau tidak mereka menetapkan bilangan lepton itu L itu plus satu untuk elektron muon negatif dan netrino jadi L plus satu itu adalah untuk elektron muon negatif dan netrino dan L minus satu untuk positron muon positif dan anti netrino semua partikel lainnya diberi bilangan lepton 0 jadi bilangan lepton khusus untuk elektron muon negatif dan netrino itu L nya plus dan L minus untuk positron muon positif dan anti netrino semua partikel lain adalah ya bilangan lepton nya 0 mereka kemudian mengusulkan hukum konservasi bilangan lepton analog dengan kumusur bagi lagi dalam proses fisika apapun jumlah bilangan lepton sebelum reaksi harus sama dengan jumlah bilangan lepton setelahnya ya itu ya itu yang disuruhkan oleh komponis konopinski ya dan makmur konopinski dan makmur ya itu ditetapkan bilangan lepton untuk elektron muon negatif dan netrino itu bilangan lepton nya plus satu dan untuk positron muon positif dan anti netrino itu bilangan lepton adalah satu kemudian partikel lain kemudian partikel lain adalah 0 ya ini dia bilang lepton ini L91 untuk ini elektron muon negatif dan netrino dan min 1 untuk positron muon positif dan anti netrino 0 untuk partikel lain ya dengan demikian reaksi Cohen range itu diizinkan itu SL11 sebelum ini kan nitrino L nya 11 ini 0 ini L nya 0 ini plus 1 hasilnya sebelah kiri plus 1 sebelah kanan plus 1 itu diizinkan tapi reaksi Davis dilarang sebelah kirinya min 1 ini min 1 0 ini 0 plus 1 jadi reaksi Davis dilarang nah untuk mengantisipasi aturan ini maka kita sebut reaksi peluruan beta dalam eksperimen 1 8 yaitu yang ini 1 8 itu adalah sebuah anti netrino nah ini yang kita lihat tadi di awal itu kita sebagai anti netrino bukan netrino itu agar operasi ini memenuhi aturan yang dibuat oleh Mahmud dan Conor Pinsky ini nah berdasarkan konsultasi bilangan depton pion yang bermuatan yang meluruh P meluruh menjadi muon tanpa netrino sebenarnya harus tulis dalam bentuk ini P minus ya sama dengan muon muon minus muon negatif ya pion negatif menjadi menjadi muon negatif tanpa anti netrino sebuah dengan bidang lepton ini plus 1 ya kan L nya pion itu pion negatif L pion negatif ini pion negatif itu 0 tapi muon negatif itu plus 1 dan muon positif plus berarti ini ini nitrino nitrino nya positif plus 1 jadi kali-kali disini ini berarti 0 yang muon negatif itu 1 dan anti netrino itu minus 1 sementara pion tidak ada sama sekali pion itu 0 jadi kita lihat disini pion ini 0 baik pion negatif maupun pion positif itu 0 sementara ini 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 puluh 1 ini minus 1 ini juga 0 ini puluh 1 ini minus 1 jadi sama sama 0 kiri dan kanan yang puluhan muon ini kita tahu bahwa muon itu adalah muon netral berarti 0 ya muon muon 0 muon netral itu 0 sementara ini oh ya yang ini yang peluruhan 1 10 1 10 itu harus tulis seperti ini 1 10 itu kita buka lagi 1 10 nah ini masukkan 2 netrino berarti yang seperti ini itu harusnya ditulis seperti ini dia harus ditulis bukan seperti ini tapi seperti ini nah ini atau ini ya kan ini harus tulis muon negatif meluruh menjadi elektron tambah netrino tambah anti-netrino ya kan karena muon negatif kan plus 1 L nya ini plus 1 nah ini plus 1 ini minus 1 jadi ini 0 ya kan seperti ini ini minus 1 L nya ini minus 1 ini 0 ya itu reaksi-reaksi yang diperoleh dari eksperimen yang sebelumnya terus seperti ini seharusnya terus begini yang dulu sebelumnya terus seperti ini harus sebut seperti ini ya itu kalau mengikuti aturan yang dibuat oleh Kono Filski dan Mahmud